Jika di Samarinda masalah air timbul karena perembasan air laut, beda halnya dengan di Banyumas. Sistem hidram membuat warga desa Kutayasa tetap mudah mendapat air meski di saat musim kemarau. Musim kemarau datang, warga desa Kutayasa Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah tak perlu khawatir akan air bersih. Air bersih diperoleh dengan mudah dari keran di depan rumah. Saya selaku dari desa Kutayasa, sudah adanya hidran, itu terbantu sekali masalah air bersih. Musim kemarau kayak gini, ya Alhamdulillah nggak kekurangan air gitu. Kemudahan ini berkat diterapkannya sistem hidram atau hidrolik ram otomatik. Dengan sistem ini, sumber air yang letaknya di lembah desa terpompa dengan menggunakan hentakan hidrolik air atau menggunakan energi kinetik air yang mengalir. Air ini kemudian disalurkan melalui pipa-pipa hingga ke rumah warga. Airnya ini asli dari sumber air pegunungan yang selalu mengalir, tidak ada habis-habisnya. Jauh dari desa? Jauh dari desa. Dan letaknya di bawah. Sebelum sistem hidram diterapkan, warga harus berjalan sejauh 700 meter demi untuk dapatkan air bersih. Andres Sigit Pamungkas melaporkan untuk...